selamat menikmati langsung saja kita lihat tutorialnya yuk disini sudah ada bumbu-bumbunya ada 2 butir kemiri, jahe 2 siung bawang putih, kemudian 1 batang serai 5 bawang merah 1 potong lengkuas kemudian secukupnya cabai merah ada juga 1 buah jeruk nipis saya ambil airnya nanti kemudian setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir penyedap dan tidak ketinggalan 1 gelas santan dan bahan utamanya adalah 1 buah jantung pisang dan secukupnya daun melingat sebelum mengopasi jantung pisang terlebih dulu siapkan dalam panci air secukupnya, kemudian beri perasaan air jeruk nipis dengan harapan jantung pisang tidak berubah warna setelah dipotong paling tidak jantung pisang tidak terlalu gelap biasanya setelah dipotong jantung pisang akan cepat sekali berubah warna menjadi gelap oh iya teman-teman sambil nonton ada baiknya jika teman-teman sudi memberikan dukungannya pada channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan ketika air belok upload video baru dan jika kalian suka dengan video ini beri tanda jumlah ke atas sebaiknya pilih jantung pisang kepok sekarang cepat jantung pisang buang yang berwarna merah tua ambil bagian dalam yang berwarna putih saja lalu jantung pisang kita potong-potong menjadi 4 atau 6 bagian dan langsung kita masukkan ke dalam pansi yang bersih air yang sudah diberi air jeruk tadi selanjutnya rebus jantung pisang bersama cabai merah sampai lunak pisahkan daun melinjol dari tangkainya dan kemudian cuci bersih jagat setelahkan daun melinjol dari tangkainya setelah kawai merah jantung pisahkan daun melinjol dari tangkainya dan kemudian campurnya semula menunjukkan pilih dan kemudian beri bakar seluruh dan sampai jumpa setelah itu kita iris dan melindungi sesuai selera kemudian akan saya haluskan bumbu-bumbu ini tapi saya potong-potong terlebih dulu untuk kemudahan menghaluskannya jantung dan cabai yang saya rebus sudah lunak saya angkat kemudian saya pisahkan cabai merahnya saya campurkan bersama bumbu yang akan saya haluskan biarkan jantung pisang dingin sambil menunggu uapnya hilang saya akan membuat bumbu halus saya masukkan bumbu ke dalam blender kemudian saya tambahkan minyak goreng secukupnya lalu blender setelah uapnya hilang potong-potong jantung pisang lebih kecil dari potongan yang sebelumnya selanjutnya tumis tunggu halus itu di luar rumah ada orang bekerja atau takut pakai talu ya lalu masukkan langkuas yang sudah dikepre jahe dan satu batang serai kemudian masukkan dua lembar tamu salam setelah bumbu matang dan warnanya berubah menjadi agak gelap masukkan irisan jantung pisang teman-teman sudah terdengar adang sholat uhur sebentar lagi masuknya selesai masukkan santan masukkan daun linja setelah santan melidih agar warnanya tetap hijau lalu masukkan gula garam dan juga penyedap sebelum diangkat sebaiknya cek rasa terlebih dulu selamat menikmati selamat menikmati